Totalitas terlalu menjadi hal wajib bagi setiap artis yang membintangi sebuah film. Hal ini juga dilakukan oleh artis kondang Atika Hasyoholan. Ia memperdalam budaya Jawa demi film terbarunya berjudul Mantan-Manten. Berperan sebagai Yasnina, ia dituntut menjadi perempuan modern mendalami profesi sebagai dukun mantan alias pemais. Untuk mendalami peran, ia harus mengikuti kelas workshop yang mengajarkan budaya Jawa selama lima kali pertemuan. Hal ini disampaikan dalam pre-screening film Mantan-Manten yang berlangsung di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Tepikin itu di film, jadi ya nggak harus beneran melakukan filmannya juga. Tapi ya paling nggak, seketak mungkin kita ada workshop tentang PAES, terus di sini juga kita pelajarin budaya Jawa juga. Jadi paling tidak mengenal betul-betul, sebisa mungkin mengenal budaya Jawa, filosofinya, dari tiap apa yang dilakukan, terutama dalam hal memaes ini. Karena memaes itu nggak sedarangan, nggak cuma, oh ini ada lengkung gini, terus ada gini, ada cicicic, ya gitu. Itu semuanya syarat sama doa, ada filosofinya, dan lain-lain. Sampai langsung nggak pernah pasang sama si Mantan-Mantan, si Mantan-Mantan, kamu yang oriulnya juga, Pak. Oh, kita ada workshop di daerah Manggarai. Daerah Manggarai di Jakarta ada sekitar lima-lima kali pertemuan. Usai mengikuti workshop budaya Jawa, istri Ryo Dewanto ini mengaku banyak mendapat ilmu baru soal filosofi yang ada dalam rangkaian adat pernikahan Jawa. Film yang diproduksi oleh V Cinema Picture ini merupakan karya sutradara Farisad Lajuba dengan penulis skenario Jenny Yusuf. Film ini tayang mulai 4 April 2019. Asizul Hakim, JPNN Terima kasih telah menonton! Terima kasih.